Intro Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Mbak Svek Matani Saya sekarang berkuliah di jurusan ilmu komunikasi di Universitas Andalas Sebelumnya, sebelum kita mulai ke materinya Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang udah hadir nih Untuk bisa di audiens saya Karena kalau ada audiens saya gak bisa public speaking Bener gak? Bener gak? Bener gak? Ini loh Sekarang kita lanjut ke materinya aja ya Oke? Sekarang materi yang saya sampaikan sih Kayaknya bakal mendekati nih kehidupan mahasiswa kayak kita Soalnya saya akan membahas tentang Bahayanya pola makan buruk Untuk semua kalangan sih sebenarnya Tapi terfokus pada mahasiswa dan anak muda Oke? Jadi nih Pola makan yang teratur itu apa sih? Mungkin temen-temen pada gak tau atau belum paham sih Pola makan yang teratur Jadi pola makan yang teratur itu menurut saya ya Pola makan yang kita itu bisa mengaturnya Setiap hari itu misalnya 3 kali sehari Dengan waktu yang bersamaan Misalnya di pagi hari kita makan jam 7 Jam 12 kita makan lagi Nanti pas malam kita makan lagi jam 7 Jadi metabolisme dan pencernaan kita itu bisa lancar Karena dilakukan dengan setiap hari gitu loh Apapun gak sih? Apapun ya? Oke Jadi sih Kalau menurut saya ya Sesuai pengalaman saya dan teman-teman saya juga Pola makan ini sangat kacau di kalangan mahasiswa sih sebenarnya Atau anak sekolah juga Karena Karena kita anggap Makan itu hal yang kedua sih sekarang ya Yang penting main dulu Atau ada kegiatan dulu Nanti makan Nah makan tada aja lah gitu Biasanya Jadi biasanya kita lebih Mementingkan hal-hal yang lain gitu loh Apalagi di jaman sekarang Dunia terbaik cepat gitu Kita sekolah udah habis Waktu berapa jam gitu Nanti kita udah les lagi Atau nanti ada kegiatan lain Kita nanti udah Menghabiskan waktu untuk Lama lah gitu Jadi Makan itu nanti di nomor luakan gitu Kadang-kadang kita dikasih waktu istirahat Bukannya untuk makan malah untuk nongkrong Bener gak Saya pun juga merasakan kayak gitu sih sebenarnya Jadi saya ini Ingin mengingatkan pada teman-teman sih sebenarnya Karena Pola makan yang buruk tadi tuh Makan sangat berdampak Bagi tubuh kita Bagi tubuh kita Makan sangat berdampak nantinya gitu Karena Gini loh teman-teman Selain dengan pola makan yang buruk tadi Banyak makanan di jaman sekarang itu Kayak junk food Fast food itu kan udah Mengandung zat-zat timnya Kayak MSG Itu juga bisa Mempercepat kematian Malah katanya gitu kan Mempercepat kematian Karena zat-zat yang Kita terima dalam tubuh kita itu Gak Sesuai Jadinya Sudah kita pola makannya buruk Makanan yang kita konsumsi juga Gak baik Jadi malah lebih Meningkatkan Apa ya Meningkatkan apa ya kira-kira ya Saya juga bingung Meningkatkan Change kita itu untuk mati Sebenarnya untuk sakit itu lebih besar Change kita untuk sakit itu lebih besar Itu sih teman-teman Jadi Ditambah lagi dengan pola hidup kita yang Kacau Kadang-kadang kita juga ada yang rokok Atau ada yang minum alkohol Mengonsumsi alkohol itu malah Lebih memperburuk Kesehatan tubuh kita Oke Paham kan Udah mulai relate Udah Udah mulai relate Jadi kita langsung aja sih Masuk ke Pemaparan Ini bagian yang penting Ini kita agak serius sedikit Membahasnya Kita akan Apa sih Membreakdown Asik membreakdown Alasan-alasan Kenapa orang makan tidak teratur Ya Mungkin dari teman-teman ada gak yang bisa Apa Menyampaikan sedikit Kenapa Teman-teman gak teratur makannya Ada yang bisa gak Karena banyak kegiatan Karena banyak kegiatan Eh itu bener sih Tadi kan Saya udah Saya udah Menyampaikan gue tadi Karena Kita terlalu sibuk sih kayaknya ya Karena kuliah juga udah berapa jam Apalagi belum ada Kegiatan yang lain itu udah Menghabiskan waktunya sangat banyak Jadi sih Kalau menurut saya Bener tadi kata Wara Terlalu sibuk Terlalu Mementingkan hal-hal yang lain Sehingga kita lupa makan Jadi makan itu Bukan dia waktu yang tepat Malah Kita nyempet-nyempetin Untuk makan Kadang-kadang Udah terlalu lapar Terlalu kita makan Itu pun makan Kadang-kadang seadanya Kadang makannya juga gak sehat Terus Menurut saya nih ya Ini juga Ini berpasumsi sebenarnya Di zaman sekarang kan Banyak makan-makanan Yang kayak permen Coklat itu kan Mengandung Zat-zat Kayak karbohidrat Itu gula yang tinggi Jadi kita tuh Kalau udah makan permen doang Atau makan coklat doang Kita udah merasa kenyang gitu Jadi kita kayak Makan Masih kenyang Ntar aja lah gitu Atau kayak Minuman ini lah Ya kan Ini udah ada Berapa kandungannya Boba gitu kan Karena kita cuma minum ini doang Udah kenyang Jadi kita lupa makan Jadinya gitu loh Walaupun rasanya enak Tapi Kalau bisa sih Dikurangi ya teman-teman ya Itu sih menurut saya Alasan-alasan yang membuat Kita itu Pola makannya Nggak teratur Karena yang pertama Kita terlalu sibuk Yang kedua Kita mengkonsumsi Makanan-makanan yang Membuat kita cepat penyang Iya nggak sih Bener nggak Jadi dari alasan tadi Kan udah tau tuh alasannya Kenapa kita udah sadar juga ya Udah sadar juga Kenapa pola makan kita buruk Jadi ini Saya ingin menyampaikan sedikit Akibat Dari pola makan buruk tadi Ada beberapa penyakit Yang udah Saya lihat dari Orami.co.id Ini Orami.co.id Sudah merangkum nih Beberapa penyakit Yang bisa membuat kita itu Penyakit yang berakibat Dari pola makan buruk Kita tadi Dan penyakitnya lumayan Lumayan berat juga sih Menurut saya Yang pertama Ada jantung koroner Teman-teman tau jantung koroner nggak? Mungkin sering dengar ya Jantung koroner gitu Jadi jantung koroner itu Jadi kayak ada penumpukan lemak Lemak jenuh tadi Penumpukan lemak yang diunduti Nanti Dia tuh karena menumpuk Menimbulkan plak Menimbulkan plak Di darah kita Jadi kalau misalnya Makin lama-makin lama Plak itu mengumpul di darah kita Nanti Kalau kita mengerjakan Sesuatu yang berat Misalnya kan Kita kayak berlari Si plak itu bisa jadi jatuh Si plak-plak yang menempel di darah kita Karena lemak-lemak tadi itu Bisa jadi dia tuh Jatuh Menyumbat ke jantung kita Paham? Paham kan? Jadi itu sangat beresiko tinggi Kita bisa serangan jantung Yang berakibat kematian Itu banyak sih Dari situ Dari Iya nggak sih? Makanya dari sekarang sih Teman-teman Ya jauh lah Makanan-makanan yang Bersifat banyak lemak jenuhnya Gitu loh Iya kan? Yang kedua Ada stress dan kelelahan Aneh kayaknya teman-teman Pasti ngerasain Stress dan kelelahan Iya nggak sih? Pasti ngerasain Stress dan kelelahan Kadang-kadang Gini loh Tubuh kita itu kan Secara tidak langsung Sebenarnya kan Butuh Nutrisi Butuh karbohidrat Gitu kan Jadi Karena-kara kita itu Pola makannya buruk Jadi nutrisi yang kita Konsumsi Yang kita Masuk dalam tubuh kita Itu juga Nggak lengkap Yang nggak lengkap Jadi Masuknya itu Kadang-kadang Udah jam 4 nih Baru masuk Jadi nggak teratur Jadi buat kita tuh Cepat lelah Cepat lelah kan Kalau cepat lelah Nanti stress Karena kita Kita kan punya gigitan yang banyak Tapi kita udah capek duluan Gitu loh Jadi berkibatnya Kestress gitu Itu Yang dirangkum dari Orang middle quality Dan juga ada Ini loh Ini juga Sedikit Barat sih penyakitnya Ada malnutrisi Dan penyakit kudis Ini saya baca dikit ya Malnutrisi itu adalah Seolah satu akibat Kalau makan tidak teratur Dalam waktu yang lama Jadi kita tuh harus Mempertimbangkan tuh Kalau kita Kalau makan tidak teratur Ini bisa jadi akibatnya Memang teman-teman Mau kudis gitu Masih muda gitu kan Cakep-cakep Tapi udah kudis gitu kan Aneh gitu kan Malah belum cari jodoh gitu kan Udah kudis duluan kan Nggak enak ya kan Jadi Malnutrisi tadi itu Menjadi salah satu Bahaya terbesar sih Untuk pola makan yang tidak sehat tadi Dan juga bisa Menyebabkan Penyakit kudis Jadi malnutrisi tadi Karena kita nih Pola makan kita tidak teratur nih Ya kan Menyebabkan malnutrisi Kalau kita malnutrisi Berakibat kepada kudis Gitu loh Jadi kita malnutrisi Tapi sekudis Gitu Yang kedua Yang keempat nih ada Sorry yang keempat Ada diabetes tipe 2 Waduh ini Sebenarnya agak berat sih Pembahasannya Kalau diabetes tipe 2 ya Jadi Kalau kita pola makan Tidak teratur Seperti mengonsumsi gula Tadi ya Gula dari coklat-coklat Itu permen tadi Ada karbohidrat Dengan jumlah yang banyak Gitu loh Kita tuh bisa Kan gula nih Kita makan roti Ada gulanya lagi Kita makan minuman-minuman Kayak gitu kan Ada gulanya lagi Jadi bakal Memperkuat Itu namanya Kesempatan kita Untuk mendapatkan diabetes tadi Karena diabetes kan Kalau gulanya berlobi Kita bisa diabetes tadi ya Teman-teman Yang kelima Ada kelebihan berat badan Nah Kelebihan berat badan Nih Makin banyak teman-teman disini Mungkin yang ngerasain ya Kelebihan berat badan ya Karena gini teman-teman Ya kan Kelebihan berat badan gitu loh Pasti padahal gak mau ya Kelebihan berat badan ya Itu kenapa tadi Kalau kita kelebihan berat badan Karena pola makan kita Tidak teratur tadi kan Tadi berat topik tadi Pola makan kita Tidak teratur Karena gini loh teman-teman Kalau pola makan kita Tidak teratur Kita itu Makan kan tidak pada waktunya Bener gak Kita makan tidak pada waktunya Ya kan Terus Kita itu Nutrisi yang kita Dapatkan itu Enggak sesuai gitu loh Kalau misalnya kita Pola makan tidak teratur Pagi kita makan Dapat nutrisi dong Ya kan Kita berkegiatan Kita berkeringat Bilang gitu kan Kalau misalnya kita merangkum Misalnya kita makan Yang tujuh kita kerangkum Itu makanan jadi Tiga kali sehari di malam aja Terus kita udah makan Terus langsung bobo kan Langsung tidur Jadi gak ada pergerakan Jadi kita Bisa menyebabkan Kelebihan berat badan Itu sih lima dari yang Akibat dari yang dirangkum Dari orang Minut Korea ID Itu lima akibat Dari pola makan buruk Tapi Kan tadi saya udah Nyampein akibatnya nih Gak afdal dong Kalau saya gak ngasih solusi nih Buat temen-temen ya Ya kan Gak ngasih solusi Untuk Pola makan yang buruk tadi Akibatnya tadi Jadi Dari Kumas Amikom Purwokerto Juga merangkum nih Cara-cara Dan solusi Biar kita tuh bisa Pola makan yang buruk tadi tuh Bisa kita atur Dengan baik gitu Yang pertama sih Kita harus mengatur Time management makan kita tuh Dengan baik Kita harus sadar dulu sih sebenarnya Kita harus sadar Kalau pola makan yang buruk Dan kita harus bisa mengubah Jadi Balik kepada diri kita sendiri Kita harus Mau ada kemauan Untuk merubah Pola makan buruk tadi Terus kita harus mengatur nih Harus Bangunnya Tepat waktu gitu Makan tepat waktu Kita harus yang kayak Hal-hal yang tidak penting Tadi kita harus Meng Memerduakan lah Kayak yang kerja Tadi berlebih Tadi kita harus Memerduakan Jadi kita harus Mengatur Time management Makan kita dengan bagus Terus kita juga Batasi esupan gula Ya karena Esupan gula kan Karbohidrat ya Jadi kalau misalnya Kita makan-makan yang manis Sedangkan makan Permented itu Kayak memberikan kita tuh Kegembiraan yang luar biasa Ya karena gula kan Memberikan kita kembiraan yang luar biasa Terus juga memberikan Energi kita yang berlebih Jadi kita tuh jadi lupa makan Kalau kita udah makan Gula-gula yang berlebih Itu kita jadi lupa makan Karena energi yang dikasih gula Tadi itu udah cukup Untuk kita Jadi kita lupa makan Jadi Hindarilah makan-makan yang bergula Makan sehat tuh Udah paling betul tuh Kalau makan yang sehat Yang kedua Yang kedua ada Yang ketiga ya Ada makan lebih banyak Buah dan sayuran Karena buah Mengandung vitamin Mengandung Serat Jadi sangat bagus tuh Untuk tubuh kita Kalau mengusumsi Jadi pencernaan pun juga bisa lancar Ya kan teman-teman Yang ketiga ada Pesan salat Atau makanan sehat Jadi Makanan sehat tuh kan sangat penting Ya kan Jadi kayak salat tadi kan juga udah Berisi sayuran ya Jadi kalau kita makan sehat Makan sayuran tadi Kita bisa Misalnya kalau sayuran kan banyak teman-teman yang gak suka ya Jadi bisa kita alihkan dengan salat gitu loh Atau kita olah ke makanan yang lebih Menarik lah Jadi kita makanan juga Happy gitu loh Ya itu doang sih Apanya Solusi yang di Mencapakan oleh Kumas Amir Kom Purwokerto gitu loh Ini terima kasih banyak nih Web nih udah membantu saya Dalam Menampaikan speech ini gitu loh Terima kasih banyak nih Buat teman-teman yang udah Mau dengerin saya Pirdato Mudah-mudahan ini bisa Juga memberikan insight Pada teman-teman Dan mudah-mudahan Teman-teman juga bisa Mengatur pola makannya Lebih baik gitu Oke sekian dari saya Terima kasih Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati